Intro Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2014-2019 Gusti Kanjeng Ratu Hemas bersama sejumlah anggota DPD mengajukan permohonan pengujian aturan batasan masa jabatan bagi pimpinan DPD yang terdapat dalam Undang-Undang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Undang-Undang MD3. Diwakili oleh kuasa hukumnya Andi Irman Putra Zidin, para pemohon meminta agar memberikan penafsiran konstitusional adanya jangka waktu masa jabatan pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Pemohon berpandangan, tidak adanya batasan masa jabatan pimpinan lembaga perwakilan itu telah melanggar hak konstitusional pemohon, terutama yang sedang menduduki jabatan sebagai pimpinan DPD. Lebih jauh pemohon mengungkapkan juga memasukkan persoalan masa jabatan pimpinan MPR dan DPR karena masih termasuk rumpun lembaga parlemen. Irman juga menjelaskan, tidak adanya ketegasan masa jabatan pimpinan itu merusak parlemen karena diantara para anggota akan ribut sendiri untuk memperebutkan kursi pimpinan dan melalaikan tugas-tugas pokoknya. Irman mengajukan argumen MK pernah memutus sejumlah perkara yang terkait dengan batas waktu masa jabatan pimpinan lembaga negara yaitu terhadap pimpinan BPK, KPK, MK, dan Jaksa Agung. Karena itu, pemohon meminta majelis hakim menjatuhkan putusan konstitusional bersarat sepanjang dimaknai masa jabatan 5 tahun bagi pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Menanggapi permohonan pemohon, majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Patriaris Akbar mengingatkan kepada para pemohon bahwa MK bukanlah legislator positif sehingga tidak dapat menambah pasal dalam undang-undang. Oleh karena itu, pemohon diminta untuk merubah isi permohonan agar dapat sesuai dengan keunangan MK. Hal lain yang menjadi perhatian patriaris adalah mengenai objek yang menjadi permohonan pemohon. Ia melihat objek yang difokuskan pemohon lebih cenderung pada peraturan tata tertib dan bukan isi undang-undang MD3. Sedangkan Hakim Konstitusi Idewa Gede, Palguna, menitik beratkan pada tuntutan provisi pemohon yang meminta agar peraturan tata tertib tidak berlaku sampai adanya putusan MK. Palguna menegaskan, MK tidak mempunyai kewenangan memutus putusan provisi. Ia melihat permohonan pemohon lebih mengarah pada sengketa internal lembaga negara. Untuk itu, pemohon dibinta agar fokus pada pengujian konstitusional normas saja. Irhami Radhi, Agus Marnak, MKTV News, Melaporkan.